halo assalamualaikum hari ini panas banget cocok banget untuk bikin es krim ya teman-teman creamy lembut nah bahan-bahannya disini ada gula pasir sebanyak 6 sendok makan 2 sendok makan tepung maizena 1 bungkus susu bubuk dan sejumput garam ya teman-teman bahan kering ini kita aduk dulu dan tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 3 sendok makan dan juga 1 bungkus santan kara tambahkan juga dengan susu cair sebanyak 750 ml ya ini saya pakai yang full cream nah kemudian ini diaduk sampai merata untuk susunya bisa diganti susu kental manis ditambahkan air ya tapi kalau menurut saya lebih creamy pakai susu yang full cream ya teman-teman kemudian ini saya masak sampai mendidih nah untuk mendidihnya tuh sampai meletup-meletup seperti ini ya kalau sudah matikan kompornya lalu kita angkat dan tuang ke dalam wadah ya biarkan sampai dingin kalau sudah dingin bisa dimasukkan kulkas selama 5 jam ya setelah 5 jam ini sudah cukup membeku kemudian ini saya ganti ke dalam tempat yang besar ya supaya nanti di mixer tidak berantakan kemana-mana nah kemudian bisa ditambahkan dengan SP yang sudah dicairkan sebanyak 1 sendok teh ya lalu ini saya mixer sampai mengembang kental dan berjejak ya seperti memixer bolu gitu ya teman-teman oke ini sudah cukup ya kemudian ini bisa dimatikan mixernya jadi adonannya seperti ini ya tuh kelihatan banget ini lembut banget super creamy nah kemudian ini saya bagi menjadi 2 adonan untuk yang satu saya kasih pop es rasa alpokat ya nah ini pop esnya saya masukkan 2 bungkus ya nah untuk yang satunya saya kasih milo bubuk sebanyak 2 bungkus juga ya teman-teman kemudian ini saya kasih pewarna pandan ya dan yang satunya saya kasih pewarna coklat tapi ini opsional saja ya kemudian bisa dimixer supaya tercampur merata ya ini pop esnya bisa diaduk-aduk saja juga bisa ya teman-teman setelah dimixer kemudian bisa dituang ke dalam wadah ya nah ini saya tuang ke dalam wadah seperti ini bisa dituang ke dalam cup kecil-kecil kayak gitu ya teman-teman supaya mudah untuk makannya gitu ya seperti kalau mau dijual juga nggak apa-apa ya bisa saja nah kalau sudah selesai bisa dimasukkan ke dalam freezer selama 1 malam nah ini setelah 1 malam dimasukkan ke dalam freezer ya ini sudah bisa untuk dinikmatin ya tuh kelihatan banget ini lembut creamy ini bisa banget untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah ya ini cocok banget pas hawaknya lagi panas seperti ini ya apalagi pulang dari sawah makan es krim tuh bener-bener enak banget ya teman-teman ini rasanya creamy, gurih, manis pokoknya enak banget deh semoga bermanfaat ya terima kasih bye-bye